Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat beraktifitas selamat berhari minggu sebelumnya bagaimana dur kabarnya semoga kabarnya dulurku selalu sihat mahal fiat panjang umur dan penuh dengan keberkahan amin karena di bulan suci romadon nah lur perkembangan bahan-bahan saya di hari Minggu Kamis Jumat Sabtu Minggu 4 7 18 hari setelah tanam dulur 18 hari setelah tanam kemarin udah saya kasih nutrisi empat hari tidak saya siram ini saya siram di pagi hari tadi tak mulai pukul jam 5.4 lalu selesai langsung saya semprot tinggal yang 2 blok ini lor nah 2 blok ini tak sesakan untuk dulurku Tani biar sedikit mengerti tentang masalah penanganan yang pertama telur kaper sama latgeraya lor nah yang pertama itu sesuai yang sudah saya sampaikan dulu saya itu mendapatkan suatu pengalaman yang dari tahun ke tahun tahun ke tahun itu itu biasanya saya memakai insektisida itu mengikuti rekan tanik disini lor berarti ibaratnya tuh saya tuh mengikuti kayak disini pakai ini saya mengikuti sana pakai itu saya mengikuti tapi setahun ini dua tahun ini eh setahun ini lor setahun ini saya mencoba untuk menggali-menggali menggali tentang pengalaman pemahaman insektisida di materi-materi ataupun artikel-artikel yang sudah saya ketahui dan ikuti grup di di senior-senior apa pertanian sehingga saya mengetahui bahwa pertani kita tuh seharusnya lebih tahu lor berarti penanganan bahan merah lor penanganan bahan merah untuk penanganan apa serangga atau latkaper itu biasanya untuk 20 hari kebawah itu memakai memakai 3A lor nah memakai 3A nanti yang kedua memakai 1A yang ketiga baru 15 yaitu kode insektisida jadi selama 60 hari kita tanam lor 60 hari kita tanam tuh 20 hari daun yang kecil itu memakai golongan cipermetrin itu sudah cukup nah itu golongan 3A lalu untuk 20 ke golongan 20 ke 40 itu harus menggunakan golongan yang yang lebih besar ataupun lebih kuat menyengat lahur menyengat lah itu bisa golongan 3A 1A 1A tuh biasanya golongan metomil atau golongan yang lainnya nanti saya ceritakan lor saya tuh paham lor paham tapi mau menyampaikan tuh agak susah maksudnya maksud satu materinya tuh yang sudah saya ketahui dengan dengan pemahaman saya tuh mau saya utarakan ke video tuh agak susah tapi akan coba nanti saya rakam sedikit biar diurkutani apa sih namanya 3A 3B 1A 1B lalu 1 2 3 banyak lor lalu fungisida juga ada kodenya lor saya menggunakan dua cara yang pertama yang insektisida itu memakai materi yang sudah saya mantapkan yang kedua juga fungisida yang sudah saya mantapkan nanti di video ini akan saya sampaikan akan segera saya buatkan janji saya untuk memberikan suatu wawasan ataupun suatu satu pengalaman saya tentang saya mengetahui untuk insektisida yang yang bilang sung nah ini lor ini hari ini usahakan kalau habis siram habis siram lalu disemprot usahakan kalau kita mengejar nutrisi ya nutrisi kalau mengejar melawan jamur ya jamur kalau melawan ulat ya kasih ubat ulat karena saya nanti untuk siramnya minimal tiga hari sekali lor bukan dua hari sekali tapi tiga hari sekali nanti biar karena 30 hari biasanya itu masih turun hujan takutnya kalau saya siram dua hari sekali tahun-tahunya hujan itu membuat tanah saya jadi masaknya berarti biar kau mering sekali baru saya siram lor nah ini ya kita lihat gambarannya talaman merah saya umur 4 18 hari setelah tanam kita lihat dulu ini dulur talaman doang merah saya umur 18-18 hari setelah tanam nah kemarin yang sudah saya kasih nutrisi nah selalu lor nah selananya panas lor sehingga saya cuma disini lor saya kita lihat lor ya kita lihat 18 hari setelah tanam nah ini lor usahakan kalau bahan merah kita tuh kewaku lor nah ini poadet lor poadet karena 20 hari itu seharusnya sudah tinggi segini lor udah 21-22 jam tapi saya tekan petumbuhannya dengan gunungan devip konasol sama propikonasol biar satu pupusnya nggak menambah tapi karbohidratnya atau nutrisinya itu me men menambah ke tebalnya daun lor berarti bukan meninggikan daun tapi tebalnya daun karena itu antrakol sama ditan saya tidak akan masukkan dulu biar saya masukkan di umur 20 hari setelah daun ini semakin tebal dengan gulungan triasio lor nah ini lor pertama saya 18 hari setelah tanam kalau saya kira ini daunnya bagus lor nih ini rajaknya bagus rajaknya bagus rajaknya nah untuk insektisida di kali ini dulu saya masih sama menggunakan golongan sipermetrin sama gusam memakai kandungan sipermetrin sama kandungan abamectin nah hasilnya ini lor hasilnya nah kita lihat hasilnya yang sudah saya lakukan nah ini adalah daun yang sudah terkena apa kandungan sipermetrin dengan dosis tadi saya kasih 35 mili dulur dengan dosis minimal itu 2 mili kali 15 liter berarti 30 mili saya kasih 35 mili dulur menghabiskan stok satu liter untuk yang golongan kandungan yang kandungan sipermetrin nah kita lihat dulur nah ini ulatnya ya menguling menguling usahakan lur kalau kita spray kita tuh harus tahu lur harus tahu tentang aktivitas serangga yang kita hadapi yaitu ulat dulur nah ulat itu kalau pukul 8 tuh biasanya dia tuh naik ke atas daun ke pucuk daun lalu setelah pucuk daun itu dia tuh kayak orang tuh mepe lah suruh dia kayak apa ya kayak orang tuh kayak bayi kecil tuh kan dia harus seperempat jam ataupun 10 menit dia harus mepe ke sinar matahari nah setelah dia ke pucuk daun atau dia keluar daun lah dia akan memakan di lapisan luar setelah lapisan luar lur dia akan masuk ke dalam daun kembali sehingga dulur yang saya sampaikan yang sampaikan gitu adalah kita harus menyempray itu matahari yang yang cukup tidak terlalu panas pas tidak baru terbit tapi pasnya pukul tujuh nah itu pukul tujuh berarti kalau kita siram hanya apa satu lahan satu jam jam lima kita mulai jam enam kita selesai siram lalu jam sengah tujuh kita persiapan semprot jam tujuh matahari terbit atau sengah tujuh kita udah siap lur berarti nanti kita ada dua ada dua apa fungsi yang pertama fungsi disaat udah ulat itu dipucuk daun nah disaat ulat itu dipucuk daun sudah kena 70% dan yang kedua kalau kita kasih kandungan sipermetrin dia kan kontak lambung nah lambungnya itu kalau kita semprot di daunnya luar lur dia akan memakan sedikit lalu dia akan masuk ke dalam daun nah itu nanti ke dalam daunnya dia akan akan merasa lambungnya itu nggak langsung makan sehingga selama berhari-hari dia akan mati di dua sampai tiga hari lah itu maksudnya yang saya sampaikan itu dua fungsi lur tapi kalau kita spray pukul 8 8 pagi 9 pagi ulatnya udah makan ataupun baru makan dia udah di dalam daun sehingga kita spray kontak lambung itu dia akan makannya kan sore lur sore dia akan makan lagi lah itu baru matinya besok sehingga kita mengetahui bahwa obat ini nggak nggak sebegitu ampuh padahal aktivitas kita aplikasi kita itu itu kurang tepat lur nah itu kurang tepat sehingga saran saya bukan masalah obatnya tapi cara kita dalam menangani tentang perangga itu lur nah itu adalah saran saya usahakan ya moga-moga bisa diaplikasi bisa digiru oleh koncok-koncok utani sehingga tulur ya moga-moga secara bijak tidak sampai memakai kandungan-kandungan yang towinggi di usia yang dini biar ini lor biar nanti nanti di saat serangan nanti obat yang kandungan tinggi itu seperti indusakrab lalu golongan covid napir atau golongan oh golongan yang lainnya itu itu bisa bisa dipakai nah hari ini saya tetap memakai kandungan hipermetrin kandungan hipermetrin tetap saya pakai kandungan hipermetrin ini mereknya munisi tinggal dikit lur ini usia 18 pas habis nanti lalu yang kedua kandungan abamektin nah ini untuk lalat lalat sama kutu-kutu karena saya mis saya pribadi mengiyakan bila baunya sipermetrin sama baunya abamektin itu lebih menyingkat ini lor apalagi kalau dikasih perkat nanti biasanya daun itu biasanya akan baunya tidak disupaya oleh serangga lalu yang ketiga tetap pakai rekrut plus saya nanti pakai sampai panen tak pakai ini terus sampai panen rekrut plus di vekonasul sama profekonasul kok nggak pakai yang top powder atau yang lainnya karena ini ada dasarnya ilmu lor umur di bawah 20 hari hanya memakai sistem itu ada dasarnya lor sehingga nanti akan saya sampaikan di video berikutnya ya moga-moga saya bisa memberikan suatu materi yang mungkin petani-petani yang masih kesulitan bisa bisa mendapatkan hasil yang bagus nah enggak usah lama-lama langsung kita raci alur kita raci obatnya untuk takarannya saya kasih untuk produk amunisi Insektisida sipermetrin ini saya takarannya 35 mili jadi sampai 45 per 15 liter air dulur karena biasanya kalau memang masih ada ulat itu biasanya ulatnya sudah semakin termaja sehingga dosisnya juga bisa tambahkan 5cc ataupun 10cc dari takran 30 mili per 15 liter dulur lalu untuk record plusnya saya kasih 15 mili per 15 liter berarti takrannya 1 mili untuk 1 liter untuk usia 18 hari setelah tanam dari pencampuran ini saya tidak memakai produk yang powder lalu saya campur dengan perkat WSC ini saya kasih hanya 5 mili saja dulur untuk 15 liter nah perkat ini bagusnya itu takrannya enggak takran dosisnya enggak terlalu tinggi dulur sehingga hanya 5 mili sudah bisa menembus atau menempelkan pesticida saya di dalam daun dulur lalu untuk untuk limeknya saya kasih sekitar 15 mili untuk 15 liter air sehingga takrannya 1 mili per liter dulur karena limek ini abamektinnya baunya sungguh sangat menyengat sehingga kalau menempel di daun biasanya kutu-kutu ataupun serangga yang mau mengincap ke daun biasanya akan 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 terhindar sehingga ya usahakan kalau untuk abamektin usahakan dari dini remaja sampai mau panen itu dipakai terus dulur untuk golongan kandungan abamektin nah lalu kita gaskan dulur nah ini saya spray pukul 7 kurang 10 menit dulur 7 kurang 10 menit sehingga saya spray lahan satu kotak 20 ini biasanya saya penyeprennya satu jam sehingga nanti pukul 8 sudah selesai yang tadi yang saya kasih tahu untuk ulat yang yang tewas kena semprotan saya tadi itu adalah bukti bahwa terkadang kita memberikan aplikasi dengan waktu yang tepat sehingga sasaran kita tuh lebih dari 50% itu bisa terbasmi sehingga ya obat pesticida dengan kandungan terkecil pun 3a mampu dapat memberikan suatu dampak yang luar biasa pada tanaman kita khususnya untuk meng untuk mengatasi serangan ulat gaya dulur dan alhamdulillah untuk pemakaian dengan takaran 30-40 cc itu bisa menambah ketahanan dalam bahamira saya sehingga tidak ada serangan di usia hampir mendekati 20 hari setelah tanam dulur nah yang semoga tip ini dan sharing ini bisa bisa menambah juruku agar lebih lebih tahu untuk penyepraya nya sehingga kalau bisa kalau pagi itu ya tadi yang sudah saya sampaikan jam 7 sampai jam 9 kurang dan kalaupun sore dulur itu jam setengah 4 sampai sore itu juga bagus dulur karena yang saya amati kalau sore hari itu biasanya kalau matahari sudah mulai meredup itu biasanya apa ulat gaya tuh keluar untuk persiapan mencari makan dulur sehingga dia akan akan kelup apa berjalan di berada di luar daun nah ketika di luar daun itu adalah kesempatan kita untuk membasmi memberikan takran yang lebih untuk untuk mengurangi apa serangan-serangan ulat gaya yang yang berada di lahan kita nah itu adalah tip dan kebenaran dalam pengalaman saya untuk mengatasi ulat gaya dulur ya muka-muka ini pengalaman ini bisa membantu untuk koncok-koncok petani Alhamdulillah sudah selesai semua buka dulur di pagi hari ini pukul 9 pagi dulur nah matahari udah terik biasanya kalau matahari udah terik ini ini biasanya lah ulat sudah mulai turun ke daun lalu dia akan masuk lagi ke daun lalu dia akan serhat lur jadi kalau dulurku jam 9 atau seengah 10 masih nyemprot ya nanti saya sampaikan ya mungkin daya bunuhnya hanya 30% dibawah 50% karena apalagi ya kalau yang kontak kalau yang kontak nanti nunggu ulatnya makan dulu karena yang kontak itu sekali lagi hanya melapisi yang daun luar lur nah kontak itu nggak bisa manggak bisa menembus ke dalam daun yang bisa tuh sistemik cuman kalau yang sistem itu daya bunuhnya ke kalau ulat itu enggak begitu cepet dibandingkan yang kontak telur jadi kan saya saran saya sebelum kita tutup di video ini saya usahakan kalau spray tuh kalau memang serangan kita harus mengerti jamnya ulat tuh keluar jam berapa lalu kalau sudah terik dia akan masuk ke dalam daun sehingga ya kita udah keluar tenaga obat obat yang mahal tapi hasilnya hanya dibawah 50% itu akan sia-sia lur saran saya akan sia-sia ini yang paling bawah nah dua lur kulatnya enggak begitu banyak karena saya tahu lur tahu yang pertama pengalaman yang kedua materinya saya aplikasikan ya akhirnya hasilnya seperti ini lur hasilnya bisa ngomong lur kalau lurku masih mencari obat belum ketemu jadi dulurku ya masih belum mengerti belum mengerti belum mengerti ibaratnya tuh yang kanan tuh yang kanan tetangganya tuh pakai obat ini bagus sedangkan kita memakai obat itu yang sama tapi tidak bagus ya itu lu bedanya bedanya kita apa yang yang sama-sama materi untuk penanganan bahwa merah seperti ulat geraya ini lho nah terima kasih yang sudah menyimak nanti setelah ini akan saya sampaikan tentang masalah insektisida pemakaian saya lalu kegunaan-kegunaan kode-kode dari insektisida biar saya sampaikan biar dulurku biar lebih mengerti lho ya sekian dari video saya terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung di video berikutnya terima kasih